Kita awali seputar Banure malam dengan informasi pertama. Pemirsa ratusan petani penggarap desa Batu Lawang, Jepanas menggalar aksi demo ke kantor ATR BPN Kabupaten Cianjur. Masa menuntut kantor pertahanan ATR BPN setepat melaksanakan reforma agraria. Pasalnya tata guna redistribusi yang sedianya diserahkan kepada ratusan petani di wilayah tersebut pada akhirnya menjadi semerawut. Sebanyak 200 perwakilan petani penggarap desa Batu Lawang, Jepanas, Kabupaten Cianjur menggalar aksi unjuk rasa ke kantor ATR BPN Cianjur di Jalan Raya Bandung, Kami Siang. Mereka menolak kehadiran bank tanah yang dinilai makin memperkeruh rencana redistribusi tanah. Menurut koordinator aksi Syamsuddin, terdapat lokasi usulan reforma agraria seluas 93 hektare. Luas lahan tersebut sejatinya didistribusikan kepada 350 kepala keluarga. Sudah hampir 35 tahun tinggal di tempat tersebut. Ia menyatakan usulan reforma agraria di lahan seluas 93 hektare itu sudah dilakukan sejauh sebelum adanya bank tanah. Dari awal sudah disepakati usulan akan segera diselesaikan, kemudian diredistribusi kepada 350 kakak. Tuntutan utama kita sebetulnya, pemerintah dalam hal ini, Badan Pertanang Nasional segera menjalankan reforma agraria di kompetensi Anjur, khususnya berapa lama. Jadi ada tuntutan seluas 93 hektare, itu musulan lokasi kualitas reforma agraria dari kultur 350 kak. Memang repot, kalau tidak tahu sudah ada yang tinggal di situ, sudah jadi persikiman, sudah jadi persikiman, sudah jadi persikiman. Usulan ini sudah dikami sabtaikan jauh sebelum disahkannya badan bank tanah. Selain itu tempat relokasinya sendiri sangat tidak layak karena berada di ketinggian. Ini tentu sangat tidak layak bagi para petani untuk berkebun ataupun berladang, apalagi dibangun permukiman lokasinya rawan Tanah Longsor. Sementara itu, Kepala Kantor BPNC Anjur, Siti Hapsiah menjelaskan bahwa status kepemilikan tanah seluas 997 hektare saat ini dikuasai oleh Bank Tanah sesuai Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2021. Bank Tanah merupakan badan khusus yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah. Jadi HGU PT MPM ini sudah berakhir Pak di Desember 2022. Berarti tanahnya sudah menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Namun seiring berproses, di atas lahan PT MPM ini di tahun 2024 kemarin bulan Maret sudah kita berikan haknya kepada Badan Bank Tanah. Dengan kita terbitkan hak pengelolaan atas nama Badan Bank Tanah. Jadi sekarang statusnya milik Badan Bank Tanah. Untuk mencari solusi dari tututan petani penggarap pihaknya akan menampung seluruh aspirasi dari para petani penggarap dan akan dilaporkan ke Pemerintah Pusat.